Sekolah itu sekolah yang dihadapi oleh daerah yang sempat terpikirkan boleh berpikir seperti itu. Jadi bukan hanya sekolah yang di Betim Dukal saja, tapi sekolah itu di daerah itu. Nah, itu bisa meraihkan oleh wakil yang ada di sana. Ke luar biasa yang memiliki banyak, susah, banyak keinginan dan harapan yang mereka ingin untuk kita terbuat. Kira-kira fokus apa yang perlu dimasukkan dan dilayani oleh Masa Sadi dan Saudara? Jadi kalau yang lebih banyak saat ini, tersebut terang, kita akan mengenungkan ekonomi. Kita akan mengenungkan ekonomi, peningkatan ekonomi. Sehingga ada, apa namanya, bisa menjawab, Kita akan mengenungkan ekonomi yang saat ini memang dihasilkan oleh masyarakat, masyarakat khususnya masyarakat, 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 masyarakat. Mereka berharap untuk ada sentuhan dari pemerintah dalam peringkatan, tapi seperti misalnya, Kita akan mengenungkan kekataan kerja, Karena pekerja misalnya, terhadap kegiatan yang kita, Mereka memiliki hati yang terpikir untuk memungka paling hati yang kerja. Jadi mereka bisa berada di sana, Mereka bisa berpikiris itu untuk bekerja baru. Untuk mereka, Kita diharapkan, Tapanan kerja baru yang mereka sendiri lakukan itu, Melalui-melalui bimbingan dari pemerintah, untuk bekerja, Kita bisa memanfaatkan untuk bekerja. usaha-usaha baru sehingga dampaknya ada banyak pendapatan untuk kebutuhan dan selain itu untuk mengambang sebagai alam baik, ini menitengah terhadap para sisi sendiri kalau tidak diucul di tahun 2020 ini apa yang akan diubahkan kita sedari sungguh bahwa kita berada pada kemampuan keamanan dan selain itu seluruh perjuangan yang kita diminta untuk diperjuangkan pada saat krisis-krisis itu gue tadi PRD diakin sungguh bahwa belum tentu 100% tetapi kita akan melakukan klasifikasi-klasifikasi prioritas kemana yang perlu dipertaskan sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi yang perlu dipertaskan itu yang nanti kita berdua akan bisa disuruh dapat dianggap sehingga masyarakat bisa diperluarkan misalnya ini saya kasih contoh ojek ini kita tidak bisa menganggap lapuang ini hal-hal kepentingan itu penting yang berada di balik kalau kita lewat ibarat ojek ini penting karena begini kemarin beberapa waktu lalu pemerintah meminta beberapa banyak nah untuk itu ternyata setelah kita identifikasi mereka berada di profesi menjadi ojek itu lebih banyak hampir sekian 10% ojek saya tersusuri lebih mendalam lagi ternyata mereka banyak yang pinjam motor mereka banyak juga yang tidak memiliki mesin motor yang mereka gunakan juga banyak yang tidak ada kelengkapan sepatu nah itu yang perlu kita tunjang jadi misalnya saya kasih ilustrasi saya pada saat krisis kemarin dengan beberapa masyarakat bahwa masyarakat juga membutuhkan bantuan speed misalnya tetapi perlu kita lihat bahwa kalau bantuan speed itu misalnya yang 40 pk saja kalau sesuai dengan pembayaran pemerintah itu membutuhkan dana yang cukup besar artif 100 juta sekian nah kalau 140 juta misalnya untuk satu buat speed 60 pk itu kalau kita misalnya serahkan butuh-tuh kepada kelopok yang menelayan yang disengenatnya itu oke lah ada masalah tapi kalau misalnya nantinya juga disalahgunakan atau tidak dioperasikan secara maksimal sesuai dengan harapan kita itu kan berhasil nah kalau saya saya berpikir speed ganti sesuai dengan karakteristik apa namanya desa atau lusur setempat memang betul-betul karakteristiknya berada di pesisir laut pesisir pantai misalnya tapi kalau untuk orang dalam kota itu sebaiknya kita alihkan untuk bantuan motor misalnya kita kasih mereka bantuan kenderaan motor tapi dengan catatan sebelum mereka menerima bantuan itu mereka benar-benar terdata sebagai apa namanya provinsi sebagai ojek seperti itu bahkan dalam resi juga berkembangan dari ibu-ibu bahwa Pak Taufik ini bukan ada ojek yang dibutuhkan kami juga ibu-ibu juga membutuhkan motor dan tanya kok bisa ibu-ibu membutuhkan motor apakah ibu-ibu juga mau jadi ojek dia bilang enggak kami bisa saat ini kita apa namanya dengan adanya kecenggihan teknologi sosial media yang berkembang baik itu WhatsApp maupun Facebook dan lain mereka ibu-ibu saat ini sudah lebih canggih lagi mereka menjajahkan atau menjual dagangan dan setelah macam itu lewat online lewat Facebook dan sebagainya nah permintaan itu ketika mereka harus ada pembelian dari masyarakat membeli jajanan mereka atau apa namanya dagangan mereka mereka harus ngantar ke kemana kalau ibu-ibu yang tidak ada tenteraan itu ada ada anggaran di keluarga mereka harus kembali jadi ibu-ibu bilang kami bukan ojek tapi kami juga butuh bantuan ini jadi masalah setelah dihitung-hitung dibanding dengan speed kalau speed hanya satu kelompok sekitar kurang lebih 4-5 orang yang menerima dengan keg1 speed misalnya anggaran yang 140 juta untuk 40 pk itu untuk motor kita bisa dapat sekitar kurang lebih 7 motor nah 7 motor itu berarti kita sudah bisa menghidupkan atau mengangkat tarif ekonomi 7 luar minimal 7 rumah tangga sehingga kita bisa menjawab masyarakat dan kita bisa menjawab keinginan pemerintah bahwa pemerintah berkeginingan keras untuk mengurangi tingkat penangguran perjuangan ini bisa terjawab dan itu bisa terjawab dan itu menjadi jawaban bahwa pemerintah dan diaturan masyarakat ya satu-satunya cara kita berjuang jadi keinginan pemerintah untuk sama-sama gitu teruskan dan perjuangan itu ditetapkan dan kalau memang sudah ditetapkan diberi masyarakat yang menerima bisa menunggu pemerintah melaksanakan kegiatan lalu diserahkan pada pemerintah di tahun 2020 atau kan di pusat itu ya ini jadi misalnya Dewan Dewan itu punya tanggung jawab untuk hadir pada saat melaksanakan kegiatan kota Tunggol di sana di situ Dewan bisa memberikan hasil masyarakat dari resa kalau masyarakat ingin nah itu akan dicatat oleh pemerintah sebagai program program kegiatan yang harus diperjuangkan dalam program kegiatan dalam program kegiatan dalam program kegiatan dalam program kegiatan program kegiatan juga punya salah satu yang diatur oleh undang yang paling berundang lainnya jadi cukup jelas kita ada yang disebut dengan pokok-pokok pikiran Dewan nah pokok-pokok pikiran Dewan itu berasal dari mana berasal dari resa namun pokok-pokok pikiran Dewan ini bukan berarti Dewan mengandung kegiatan harus dewan yang beranjara dewan hanya memperjuangkan kegiatan dan insya Allah kalau memang sudah masuk di maka kita tidak diharapkan betul-betul bersalah akan sesuai dengan masyarakat berpartisipan berpartisipan di berpartisipan berpartisipan untuk menyerahkan atasnya, apalagi mulai dari masyarakat desa sampai dari masyarakat. Dijaga mereka, dikawal mereka. Nah, begitu pun dewan, mereka akan berjuang keras untuk apa yang telah mereka serap dari masyarakat. Harus dikawal. Minimal 100% tapi harus dikawal untuk berhasil menghasilkan program dikatakan. Untuk masalah penerangan atau penyidikan bagaimana? Ya, kalau untuk penyidikan dan penerangan itu sebenarnya untuk penyidikan. Untuk penyidikan misalnya, untuk penyidikan ini masyarakat berharap untuk ada perhatian-perhatian terhadap wilayah-wilayah yang di luar. Ada kecematan wilayah selatan maupun kecematan wilayah darah, misalnya di Perupula dan sebagainya. Terkait dengan penyelesaian tuntutan dari teman-teman mahasiswa Haib Iqamari maupun Karni, bagaimana secara pribadi anggota DPRD terlepas dari anggota DPRD adalah juga alumi dari Haib Iqamari, bagaimana berpendapat seperti ini. Karena banyak berpendapat bahwa itu ada solusi yang terbaik dengan cara-cara seperti kemarin. Cara-cara emang? Datang dan masuk dan bersama-sama dengan anggota DPRD, pimpinan dan menyampaikan aspirasi. Itu luar biasa. Kemarin kita memberikan aposiasi yang mendalam terhadap kita. Adik-adik HMI, sebagai KDR, sebagai gerbong hijau hitam, salah satu gerbong hijau hitam, saya merasa sangat timbira sekali dengan kondisi yang seperti kemarin itu. Sangat sejuk sekali. Bagi saya, apa yang sudah, apa namanya, falling down secundum, insyaAllah bisa berjalan maksimal. Namun pada prisifnya, DPRD tak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawal kumpulkan kemarin, agar persoalan motor-motor yang dianggap terlumat sebabnya itu bisa tuntas dan menerang sehingga masyarakat yang menerima pengumpatan motor tersebut bisa beraktifitas secara baik dengan menggunakan kenderaan produk tersebut secara pentas. InsyaAllah, dalam waktu dekat kita lihat lagi perkembangannya, kita tetap memantau pimpinan agar bina kelanjutan apa yang sudah disediakan. InsyaAllah, ini berkat perjuangan HMI, persoalan ini saya yakin sungguh bisa terselesaikan secara baik. Ya, banyak apresiasi kepada pihak HMI tentang persoalan 27 motor yang diduga Bonang kemarin, tetapi dalam proses ketiga RDP kemarin ya proses akan berjalan. Nah, bagaimana dari alumni HMI sendiri untuk ke depan organisasi HMI ini bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang positif untuk daerah ini ke depan? Ya, kalau HMI itu tidak, kalau saya pribadi ya, sebenarnya pada HMI itu sudah selaku perbongan, HMI itu banyak tegas, banyak ide, banyak milih-milih perjuangan di sana. Jadi, kita tidak perlu kaget kalau HMI berjalan berjalan seperti itu biasa. Dan ke depan lagi HMI, jadi banyak melihat isu-isu. Iya, iya, sehingga tidak terkesan bahwa hanya sepatas persoalan 27 motor. Oh, enggak, kalau HMI saya... Tapi mungkin secara news, iya. Kalau untuk HMI itu seperti itu, HMI juga insya Allah pasti bisa melihat hal-hal kursial yang terjadi di daerah ini, pasti mereka bisa memperkuangkan itu. Pasti, minimal mengingatkan kami. Iya. Termasuk masalah narkoba juga kemarin mendukungnya, karena sehari dua hari mereka juga mau menurunkan aksi untuk terkait dengan masalah narkoba di Kota Tual, ya? Pastinya dukung. Iya. Sebaik, Pak. Sebaik, Pak. Semua yang lu tanya malah itu bukan? Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Saya tanggapi positif. Tapi, benar sudah dicabut? Oh, positif dicabut. Seperti ini. Secara reason atau tentu? Ya, Bapak-bapak pes juga sudah melihat sendiri, kan? Baik secara listen yang hadir langsung di Porek. Sesuai dengan aturan. Secara tulisan itu ada sedikit keselamatan. Kapan? Ya mati Insya Allah pasti ingatan juga Tidak ada yang lucu Tidak ada yang lucu Untuk DPRD bersama rakyat Biasa-biasa saja Tidak ada masalah Kecuali kita meleporkan Kasus yang merugikan negara Merugikan daerah Lalu kita cabut Itu lucu Tapi kalau yang persoalan kemarin Tidak ada yang lucu Itu biasa-biasa saja Dan luar biasa buat pimpinan Mau menarik kembali Mantap Si